Tuhangan-tuhangan, adakaya hai gambar bu hadapan Nuh? Di tuhangan-tuhangan sediana, ayo kita mulai. Gambar numur enja, pada tempuunan di malam jak keada mandusia. Gium, laut, puun, mata silok, kabarang buken. Keselungan di hindam kak ja'a susun, pada malaman ha'i pedang ada hanyalah Tuhan Allah. Tuhan Allah keleguh kak butihak pedang ada buk lebuan ni'i tempiaan di. Seumpama di mata silok bulan langit kak tani. Gambar numur dua, buku ni'i inenai alkitab. Ngoyang alkitab Tuhan Allah akisah buktiha. Alkitab nenayan tentang Tuhan Allah kak perintah di. Tuhan Allah nenayan mandusia. Alkitab matung pekenun sulan keleguh di mandusia dapat selamat. Gambar numur teluh, Tuhan Allah nempia butihak di macampuun kakium. Butihak di inempia di baunggu tu'uak. Tuhan Allah jua nempia mandusia. Tuhan Allah nempiaan mandusia kekuasaan di butihak katempiaan di. Tuhan Allah maya kluk di belum baunggu. Gambar numur empat, lelaki-lelaki tempuunan di imungadanan Adam. Anak dia tempuunan di imungadanan Hawa. Adam kak Hawa belum senang-senang buk kebun tak inenai taman Eden. Legu Tuhan Allah buak jak butihak puun-puun dapat nuningan. Kecuali buak tak puun enja ni'i. Di iku ngelanggar tenayanku ni'i, iku akan ingukum. Tetapi iblis kak ambu kak nipu Adam kak Hawa. Adam kak Hawa ningan buak ni'i ngelarangan ha'i. Adam kak Hawa ngelanggar hukum Tuhan Allah. Dadi nempia dosa. Lalu Tuhan Allah ngukum Dadi. Adam kak Hawa i nebah tak taman Eden. Tetapi Tuhan Allah lagi tetap nengaan Dadi. Tuhan Allah ajanji akan nyuyuk enja ulun juru selamat. Kak yang dapat ngeluput dosa Dadi. Gambar nomor lima. Adam kak Hawa pernah nempia dosa. Ulun yang mibit alat pemupuk ni'i kengadan kain. Kain adalah anak Adam. Kain bencian buk habel dadik di. Kain mupuk habel sampai mati. Kain nampia dosa. Bu tiha mandusia keturunan Adam kak Hawa sudah kedosa. Tuhanan kak Aku Juwa pernah nampia dosa. Tihawan malingan amain akendak. Percaya buk tepatung buk tempiaan tempiaan pula bekendi. Gambar nomor enam. Mandusia keturunan Adam makin lebih makin pula. Allah harus menghukum Dadi. Suyu tengan kaambu nginjung hai hukuman di ta'alah. Tetapi masih ada enja kaungan yang percaya buk Allah. Ngadan ulun hai. Nuh. Allah nyuyuk Nuh nempia perau. Sudah selung perau. Nuh kajina. Enja ampihanan nyilam ti dalam perau di. Nuh Juwa. Ngawan ulun bukan nyilam ti dalam perau di. Tetapi Dadi jak maya. Dadi jak percaya buk Tuhan Allah akan menghukum Dadi. Gambar nomor tujuh. Limpuak nuh ka enja hampihanan nyilam na perau di. Ala inudungan di na babahan di. Ujan tengan di ba'i sampai selung suyu tengan. Butihak muhun inudungan danum ulun yakah maya nguyang Nuh nimpak buk perau di. Tetapi jak dapet sebab Tuhan Allah limpuak na nudung babahan perau di. Butihak ulun buk kebang perau mati sebab Dadi jak percaya buk Allah. Nuh ka keluarga diselamat sebab Nuh ta'at buk Allah. Gambar nomor waluk. Abraham adalah salah enja kaungan keturunan Nuh. Abraham percaya buk Allah. Allah ajanji bahwa Abraham kaksara kak biadi akan ngindapet anak. Limpuak dadi tuha tuuak baru Abraham kaksara ngindapet enja kaungan anak lelaki. Anak hai yineng ngaen ngadandi Ishak. Allah ajanji bahwa ngelanjawan keturunan Ishak akan kak ambu enja kaungan juruslamat yang dapet ngiluput dosa mandusia, dosa mandusia kak dosaku. Gambar nomor siwai. Musa adalah ulun baunggu janjani di keturunan Abraham kak Ishak. Musa percaya buk Tuhan Allah. Tuhan Allah nyuyuk Nabi Musa nganik di ambu muhun. Bu hai Tuhan Allah nengak perintah di buk Nabi Musa. Pada gambar ni'i dapat kita meluk Nabi Musa di ba'i tak muhun mampang perintah tak Tuhan Allah. Tuhan Allah nyuyuk Nabi Musa muka ambu buk ulun yaka. Tuhan Allah mayak supaya buk Tihak ulun taat buk perintah di ha'i. Gambar nomor sepuluh. Kudak-kudak buk antara di perintah Tuhan Allah ha'i inyuyuan. Nenai buk Nabi Musa inempia bunii. Gambar nomor enja. Nam nyembah tempatung atau barang-barang bukan. Gambar nomor dua. Paling tukau enja minggu. Mi enja. Nyediaan waktu di kita nyembah buk Tuhan Allah. Gambar nomor teluh. Alah keleguh da'anak harus mentahuan ulun Tuhakdi. Gambar nomor empat. Nam munuk ulun. Gambar nomor lima. Nam akendak. Nam mayak bu anak bi'a bukan. Tak dianuh janjani. Gambar nomor enam. Nam mencuri. Nam mayak barang-barang ulun bukan. Gambar nomor sebelas. Pada jeman Abraham kak Nabi Musa. Apabila ulun nempia dosa. Tuhan Allah nyuyuk. Ongan di nyombleh enja butih domba. Ulun ha'i munuk domba. Sebab di anyesal dosa di ikamah. Kita nam lagi mayak nyombleh domba. Sebab di dosa kita kak dayak di. Yesus mati inyalib karena ulik dosa kita. Teluh ari waktu di mati. Tak kita Tuhan Yesus belum nah hulang. Di kita menyadari kita kedosa. Aku an nunah dosa-dosa pada. Percaya na'i kok buk Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus ngeluput dosa kita. Ngelaku na' buk Tuhan Yesus ngampunan dosa-dosa kita. Gambar nomor dua belas. Jung ni'i cara di Tuhan Yesus ke ambu buk dunya ni'i. Ongan di nyukupan janji di buk Tuhan Allah, buk Nabi Adam, kak Siti Hawa. Tuhan Yesus lah juru selamat ngah hapus dosa mandusia. Ada enja butih anak dia ke ngadan Mariam. Ongan di jak pernah medem kak lalaki. Ongan di atunangan kak lalaki ngadan di Yusuf. Pada hai malaikat Tuhan Allah, kak ambu buk Mariam. Malaikat hai nenai ala roh bersih. Nempia Mariam bunangan enja kaungan anak lalaki. Tukau ada anak hai harus imungadanan Yesus. Yesus lah ngin dapet tak lebus mandusia tak dosa. Malaikat hai nenai buk Nabi Yusuf tunangan Mariam dalam nupi. Nabi Yusuf jak medem kak Mariam sampai Yesus lo. Gambar numur telu belas. Kira-kira siwai bulan ungan di pada ima leman. Mariam menganak anak di lalaki. Beluk gambar numur enja. Pada ima leman. Hai malaikat ka ambu enja bubuhan gembala domba. Malaikat hai keleguh. Pada ima leman. Nii juru selamat i ngejanjian Tuhan Allah lo'na. Ngadan di Yesus. Hai Yesus ngin dapet ngehapus dosa kami. Lalu gembala hai nekap Yesus untuk inyembah di. Gambar numur empat belas. Yesus tubuh jung anak biasa. Dalam gambar numur enja. Dapet kita meluk kira-kira Yesus umur dua belas tahun. Ungandi dapet nenai tentang Tuhan Allah. Bu ulun yang ngetahu hukum agama. Yesus ngetahuan butihak karena Ungandi Allah. Dalam gambar numur dua. Kita meluk Yesus umur telupuluk tahun. Sedang ngayah ulun nyakah. Ada ulun percaya. Ada enjak percaya buk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Allah nenayan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah mang. Mayak supaya kita taat buk Tuhan Yesus. Gambar numur lima belas. Yesus bujur-bujur keberkat. Lebih keberkat tak butihak setan atau dukun. Beluk gambar numur enja. Yesus dapet ngembeluman ulun bulah. Beluk gambar numur dua. Yesus dapet ngembeluman ulun mati. Beluk gambar numur teluh. Yesus dapet apanu buk ambu danum. Tuhan Yesus ulun keberkat. Gambar numur enam belas. Yesus terlalu baunggu. Yesus jak kedosa. Yesus ngayah tentang Tuhan Allah. Kak ngelaku supaya butihak ulun taat bu Tuhan Allah. Tuhan Yesus nenai buk mandusya ha'i kedosa. Ulun nyaka jak mayak ngaku diri di kedosa. Dadi manggihik lalu nekap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus i ngelembukan. I ngecuhan mana i ngolok-ngolokkan. Tetapi Tuhan Yesus jak ngelawan. Nun sebab di. Sebab Yesus susah karena maksud di untuk nanggung hukuman dosa mandusya. Gambar tujuh belas. Tuhan Yesus enjak inyiksa. Tuhan Yesus imakuan buk kayu salib ha'i inyalibna. Tapi Tuhan Allah emang nenayak mati di Tuhan Yesus ha'i. Adalah mati uli dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukuman dosa kita. Karena kita ulun ke dosa sampai ungandik mati. Di kita ngaku ke dosa dan percaya buk Tuhan Yesus. Kita i ngampunan di. Bekenun kira-kira di terima kasih kita buk Tuhan Yesus. Karena ungan di nanggung dosa kita. Gambar numur walu belas. Waktu Tuhan Yesus mati inyalib. Kawan-kawan Tuhan Yesus ngahem ungan Tuhan Yesus buk dalam lubang buk muhut batu. Lalu babahan lubang ha'i inudungan kak batu tengen. Telu ari lebih di mariam kak padah-padah di kak ambu ti kahman. Tapi Tuhan Yesus jak ka'ada. Uli malaikat hai jak ada lagi. Uli malaikat hai Yesus belum na'hulang. Yesus atuas sampai ikema masih belum. Di kita kedosa buk ungan di. Tuhan Yesus nelinga dan meluk keadaan babeluman kita. Gambar numur siwai belas. Tak hai ulang Tuhan Yesus belum na'h balik. Yakah ulun ngemeluk ungan di akisah. Sebelum aku ngemeluk bekas paku buk sulu. Di aku jak percaya bahwa ungan di sudah atuasna. Jadi Tuhan Yesus ka'ambo buk itumas ka'mu beluk bekas tibah di. Tumas percaya bahwa Yesus sudah belum na'hulang. Karena ungan di sudah ngumita. Tapi Tuhan Yesus kemayak di supaya kita percaya. Walaupun kita enjak ngomeluk ak ka' mata kita enjanik. Gambar numur dua puluh. Empat puluh hari lebih di Tuhan Yesus atuas. Ungan di mampang murid-murid di tiambu muhun. Ulik di ikema. Aku kak mulik na' ti surga. Sesudah aku kaji, iko harus mampang tentang aku ti butihak ulun. Tenailah bahwa aku pernah inyalip untuk nanggung hukuman dosa dadi dan butihak ulun yang percaya buk aku. Dosa di ingampunanku. Amba ungan di dapat amengak sama-sama ka' aku buk surga. Lalu murid-murid di meluk Tuhan Yesus nganip di surga. Tahai hulang dua ka'ungan malaikat keleguh buk murid Tuhan Yesus. Amba pada waktu andu Tuhan Yesus ka'ambu abalik. Tuhan Yesus nolong ulun percaya buk ungan di mulik buk surga. Mayak kaya ambak padah-padah percaya buk Tuhan Yesus. Supaya ambak dapat di surga. Gambar numur dua puluh enja. Salib nu ingat buk kita kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jak kedosa. Walaupun jung ha'i ungan di mayak inyiksa buk kayu salib. Supaya ungan di dapat nanggung hukuman dosa kita. Dosa padah ka' dosaku. Sesudah mati Tuhan Yesus belum abalik. Dikemah ungan di asedia nolong ulun percaya buk ungan di. Dik kita ngaku dosa kita. Tuhan Yesus segera ngampunan dosa kita. Amba kita ngindapet a mengak kak Tuhan ala buk surga. Gambar numur dua puluh dua. Tuhan Yesus nenai bahwa ada dua jalan. Jalan lamboh ka jalan sempit. Butihak ulun mulai eluk ada buk jalan lamboh. Jalan lamboh ni'i nuju hukuman dalam apui jak dapat ime jahen. Apabila ulun percaya buk Tuhan Yesus dan taat buk perintah di ungan di apindah tak jalan lamboh ti jalan sempit. Jalan yang sempit nuju ti Tuhan ala buk surga. Mayakah padah-padah percaya buk Tuhan Yesus jungni'i. Tuhan Yesus aku ngaku bahwa aku kedosa. Aku percaya buk Tuhan Yesus mati inyalib untuk nanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan aku ngelaku ampun. Ubahlah pabulumanku. Aku mayak a mengak buk dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di iku benar-benar keleguh jungni'i buk Tuhan Yesus ungandi nempia padah ataupun anak-anak ala dan Tuhan ala selung emang padah. Gambar 20 Teluh Di kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk nanggung hukuman dosa kita, maka kita ingampunan di. Uli Tuhan Yesus ngubah pabuluman kita selung baunggu hanya ulun ngetahuan tujuan ni'i yang sebenar di nyebut ulun keristen. Ungandi ngin dapet inawah Tuhan ala ha'i emang kak nyebut anak-anak ala. Tuhan ala nengaan butihak ulun keturunan tak segala macam suku, kak segala macam bangsa. Dalam gambar ni'i dapet kita meluk Tuhan Yesus sedang nyebut butihak ulun percaya bukungandi. Tuhan ala maya supaya padah-padah kak aku jua percaya buk Tuhan Yesus kak selung anak-anak Tuhan ala. Gambar 24 Dalam gambar ni'i dapet kita meluk Tuhan Yesus sedang akisah kak enjah kak ungan guru agama ke ngadan Nikodimus. Tuhan Yesus nenai butihak ulun supaya dapet di surga. Seharus di imu bakyuan hati di. Hanya ruh bersih yang dapet ngembakyuan hati kita enjani. Jak dapet ngembakyuan disebab kita kedosana. Dik kita ngaku kedosa, Yesus lah ngin dapet ngehapus dosa kita. Lalu ruh bersih ngembakyuan hati kita. Nikodimus tak ha'i ulang ngaku kedosa kak percaya bahwa Yesus lah juru selamat ngin dapet ngehapus dosa kita. Pak genun sulang kak padah-pada. Gambar dua puluh lima Pada waktu Tuhan Yesus ada buk dalam dunia ni'i, Bungandi Ajanji ngirim pembantu pada murid di. Sesudah Tuhan Yesus mulik di surga, Murid-murid di akuyung-kuyung. A doa sama-sama, Jak ketau tawan roh bersih dibaki amengak buk dadi. Bungandi nengak kuasa kak dadi Untuk mampang enun yang imampangan Tuhan Yesus imerintah kandi. Ruh bersih amengak buk tihak ulun yang nyerahen buk Ungandi buk Tuhan Yesus. Ruh bersih adalah pembantu dan penyayok dadi. Ruh bersih pembantu dadi supaya ngetawan firman Tuhan Allah. Ungandi ngembantu dadi supaya mampang perintah di. Musenangan Tuhan Allah. Ulun keristen jak perlu pembantu roh bukan. Ruh bersih limbu yuan mantu ulun keristen. Tetapi cuma untuk mampang perintah baunggu. Musenangan Tuhan Allah. Gambar 26 Ulun jak percaya buk Tuhan Yesus sama sekali ulun ha'i Apanu buk dalam hindem Sebab jak ada lampu Dadi aburus mana ala buk dadi perlu papandu jalan yang dapat. Mampanduan jalan ha'i tutu tak jalan bukendi. Ulun-ulun ha'i percaya buk Tuhan Yesus sama ka ulun apanu buk dalam serang. Ruh bersih mampanduan jalan ha'i. Ungandi maya tu'uak mantu kita. Ruh bersih muteranganak jalan kita kak firman Tuhan Allah. Gambar 27 Ulun keristen musti belum nguyang alkitab ha'i na' firman Tuhan Allah. Alkitab nenayak buk ulun keristen jak kulik abu wa kayu. Jak kulik agalahan jak kak ulik mencuri kak percaya buk berhala kak roh ulun mati. Gambar 20 Pada-pada kristen harus belum nurut firman Tuhan Allah. Bana kristen mengasihi biadi. Biak kristen menghormati banadi. Bana biak harus saling menolong. Pada harus memelihara da'anak pada kak ngaya. Tentang Tuhan Yesus. Gambar 20 Tuhan Allah nyuyuk ulun keristen supaya ansian butihak ulun kak musuh di. Buk gambar numur enja. Ada kitan dua keungan anginah ha'i. Lawanan Dalam gambar numur dua dapat kita meluk enja kaungan sedang ngembantu yang berasal tak suku bukan yang ngemusuh suku di. Ulun keristen harus apati kenah kak butihak ulun. Kak ulun jua buh ulun yang memperbuat enja baunggu buh ungandi. Gambar numur teluh puluh. Buk dalam gambar ini dapat kita meluk dua kaungan yang sedang nutung tepatung jimat kak barang keramat bukandi. Ulun keristen cuma kak ulik nyembah buk Tuhan ataupun Tuhan Yesus. Tuhan Allah dalam ngadan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hijuk lebih kuasa tak segala dukun tepatung jimat kak ruh ulun mati. Alah enja pernah akerja ngelanjauan jimat kak bukan-bukandi. Gambar teluh puluh enja. Dalam gambar nii kita meluk enja kaungan mandusia. Ingerasuk setan. Buhtihak tali kak rantai dapat ingetu sendi. Ulik setan buk dalam ungandi kuat tu'uak. Tuhan Yesus nebah setan hai mu empul tak ulun hai. Ulun hai bisa belum. Karna empul na saitan di. Terpaksa empul tak ulun hai. Karna ulik Tuhan Yesus. Ihau kuasa tak saitan. Saitan-saitan atakut buk Tuhan Yesus. Enam percaya buk saitan. Dik kita inggerasuk saitan. Jak susah kita minta tolong buk ungandi. Minta tolong nalah buk Tuhan dalam ngadan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mu empulak. Gambar teluk puluk dua. Saitan maya supaya ulun keristen apikir terus mikiran uang. Pakaian ka barang-barang bukan. Ungandi maya supaya ulun keristen na lipatan Tuhan Allah. Tapi ulun keristen supaya taat buk Tuhan. Ungandi jak maya ke utang supaya inyediyaan ule Tuhan Yesus. Matius pasal enam ayat teluk puluk teluh. Gambar numur teluk puluk teluh. Buk dalam gambar nii kita meluk enja kaungan anak lelaki yang limpuak memperbuat yakah dosa. Ungandi ngahambui uang dapat tak emang di. Emba abuak kayu, emba abu tor ka main-main semau-mau hati di. Limpuak uang di luput ka kawan-kawan di ngelebas ungandi nyesal. Lalu ungandi muli buk emang di. Ungandi ngelaku ampun karena emang di sayangan ungandi. Ungandi ingampunan ka inerima abalik. Kalau kita kedosa, Tuhan Yesus ngansian kita. Tuhan Yesus pasti ngampunan dosa kita. Gambar numur teluk puluh empat. Bu Tihak ulun ngendapet ala buk pedes. Di tuhangan pedesan aduk ala buk Tuhan Yesus. Ngelakulah supaya Tuhan Yesus ngimbeluman tuhangan. Nam ngelaku tolong buk dukun atau ruh ulun mati. Perbuatan junghai sedang nyedihkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih kuasa tak segala emba bukan-bukan. Gambar numur teluk puluh lima. Di ulun sudah percaya na. Bu Tuhan Yesus nenggel. Ungandi ingah hem na. Tapi jiwadi di surga. Sebab dosa di sudah ngahapus na. Uli Tuhan Yesus di ulun yang lagi enjak percaya ak. Bu Tuhan Yesus nenggel. Ungandi buk kahmandi. Tapi jiwadi akan inguh hukum buk dalam apui. Sebab masih kedosa. Pak Kenun di ikemah tuhangan nenggel. Apakah jiwa tuhangan sudah imersi? Nah tak segala dosa supaya dapat di surga. Gambar numur teluk puluh enam. Setiap ungan kita ada ketugas janjani. Misal di mata untuk memeluk babak akisah katulek untuk nelinga. Di salah satu bagian pedes seluruh ungan ngerasa pedes. Allah nenai bahwa setiap ulun kristen sama enjung bagian daripada enja ungan. Tuhan Yesus adalah tak kuyuk tak ungan hai. Setiap ulun kristen mempunyai tugas yang tengan. Misal di berhutbah ngaya firman Allah. Atiwa enolong ulun kak bukan-bukan di. Setiap ulun kristen adalah saksi Tuhan Yesus. Butihak ulun kristen harus saling ngansian kak ngembantu. Gambar numur teluk puluh tujuh. Tuhan Allah nyuyuk supaya paling tukau enja minggu. Mi enja butihak ulun kristen. Akuyung-kuyung untuk nyembah buk Tuhan. Ado Allah atiwa sama-sama. Salah enja ulun yang sungguh percaya buk mengajar tentang Tuhan Yesus tak alkitab. Ulun kristen harus mengingat kematian kak ketuasan Tuhan Yesus sampai ungan di kak ambo abalik. Gambar numur teluk puluh walu. Tuhan Yesus ikmah ni'i ada buk surga. Tapi pada hari amba ungandi ke ambo abalik di dunia. Apabila ungandi ke ambo, ulun amba-mba percaya ingangkat di dalam surga. Tapi ulun amba-mba jak percaya buk Tuhan Yesus, ungandi ingukum buk dalam apoi. Asediana kaya tuhangan seandai di Tuhan Yesus ka ambo ikema. Gambar numur teluk puluh siwai. Tak puun kita ngaharap kebuak. Daanjak kebuak harus inetak inu tungan. Tuhan Yesus umpama ungandi. Enjung batang puun, kak ulun-ulun emba percaya buk ungandi enjung panga-panga di. Tak ulun kristen Tuhan Yesus ngaharap buk-buak emba-emba baunggu. Kak dimaksud dengan buak haina kasih baunggu kebaungguan sediaan untuk menolong baunggu kak kebaungguan belum. Buak-buak nii tak tenai akan timbul dalam pabluman ulun kristen oleh kuasa ruh bersih. Pabluman ulun emba sudah percaya na buk Tuhan Yesus. Harus lebih baunggu tak sebelum di. Gambar numur empat puluh. Percaya ikut tuhangan buk Tuhan Yesus. Kalau jung ha'i bersaksilah buk keluarga no. Nam sampai tuhangan umahan nenai di buk kawan-kawan no. Tengaklah buk-butihak ulun bahwa ada tempat buk surga bagi pada emba percaya buk Tuhan Yesus. Sebalik di ada tempat hukuman bagi pada emba menolak Tuhan Yesus. Mayak kaya tuhangan bersaksi bagi Yesus. Pikirkanlah hal nii dan buatlah keputusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn